Video langkah penyelaman yang memperlihatkan reruntuhan Titanic pada tahun 1986 akhirnya dirilis kepada publik melalui saluran YouTube oleh Woods Hole Oceanographic Institution. Cuplikan lebih dari 80 menit itu mencatat beberapa pencapaian luar biasa dari penyelaman yang dipimpin oleh Robert Ballard. Ekspedisi itu menandai pertama kalinya mata manusia melihat kapal laut raksasa sejak menabrak gunung es dan tenggelam di Atlantik Utara. Kapal itu karam dalam pelayaran perdananya dari Southampton, Inggris ke New York City pada April 1912. Tragedi itu menewaskan sekitar 1.500 korban jiwa. Kapal itu sekarang terletak sekitar 2,4 mil di bawah permukaan laut. Keterbatasan teknis serta luasnya area pencarian di Atlantik Utara membuat tidak mungkin untuk menemukan bangkai kapal tersebut. Pada tahun 1985, WHOI telah mengembangkan teknologi pencitraan baru termasuk Argo, kereta luncur kamera yang ditarik dari kapal penelitian NOR, dan mengambil foto pertama kapal di bawah air lebih dari 12.400 kaki. Rekaman tersebut dirilis untuk menandai debut ulang tahun ke-25 dari film pemenang Academy Award Titanic. Tanggal 15 April 1912, tercatat dalam sejarah dunia sebagai hari kelam dalam sejarah pelayaran. Sebab pada tanggal itu, sebanyak 1.500 penumpang dalam RMS Titanic tewas saat kapal terbesar di dunia saat itu tenggelam. Titanic tenggelam setelah menabrak gunung es pada Sabtu malam 14 April 1912 sekitar pukul 23.40 di Samudera Atlantik bagian utara yang dikenal sangat dingin. Tenggelamnya Titanic mengubah dunia pelayaran. Otoritas tertinggi lautan mengubah aturan yang menyatakan bahwa jumlah sekoci harus mampu menampung penumpang. Selain itu, tenggelamnya kapal ini juga menginspirasi berbagai pihak untuk membuatnya dalam versi film. Salah satunya adalah karya James Cameron, yang membuat film Titanic sebagai salah satu film terlaris sepanjang masa. Terima kasih telah menonton!